Intro Nah kenyataannya selama bertahun-tahun Yang dikerjakan oleh pihak menjid 2.600 meter Jadi gue nuntut 100 meter H2 Intro Ini dia Benar Yang dihibahkan 2.500 meter persegi Yang 100 meter persegi Jadi gue punya dong Hehehe Ngomong mas siapa loh Din Ini Be Ternyata di tanah wakab masjid itu Masih ada 100 meter HAY Yaudah kalau yang namanya buat masjid Ikhlasin aja Din Ya gak bisa begitu Be Ini kan amanah Nah amanah Babe dulu 2.500 meter Jadi Yang 100 meter HA ya dong Hehehe Tuh giliran ngomongin hak lo aja Ngotot Giliran haknya si Mahmu lo gak kasih Maaf Be Hehehe Ayo permisi dulu Ada yang penting Hal yang penting apaan? Tanah wakab Iya Be Ayo mau kasih tau dulu Masana suruh Tony Ngomong-ngomong dulu Terima kasih Assalamualaikum 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 Tidak Hati ke masa lucu bandi traktur bubur doang pacaran sama si Mahmud Sekali kali minta ke mol kek kemana kayak gitu emak, bagi Antika makan dimanapun asal bersama ayam mahmud akan serasa kru bagian emak, bagaimana sih dikasih rejok cimangang ledek becande doang ngut, becande ngut, ke Daud sama Haji Mowirin mau kemana? tuh Fren! mau kemana Fren? be, cuekin aja be jangan kasih tau mau ke Masul Tony, nyairin warisan tanah warisan siapa mau nyairin? urusannya sama Pak Masul Tony tanah wakaf masjid kali ah, gausah jengerin mak paling paling si Fren tuh bercanda kenapa sih be, pake ngasih tau mereka kalo kita ke Sultani? kan gue yang ditanya, gue wajib dong jawab pertanyaan orang tapi be, ini kan urusan pribadi eh Mowirin, dasar koplak lo ya yang bertanya itu si Mahmud yang punya sifat pribadi sama lo ya wajar kalo dijawab kalo menurut gue, si Mahmud ngomongin soltana 100 meter persegi, wajar kalo lo mau bagi paroh bagi 50-50 karena si Mahmud punya hak ah, nyesel gue kenapa tadi gue langsung ngomong belak-belakan sama Babe selama ini kan Babe sudah sangat jelas menjadi CSnya Mahmud dibanding ke gue calon ribet dah ini belak-belakan aja deh gue udah mengadakan pengukuran ulang terhadap tanah wakaf itu oh ya, terus? tanah wakaf yang dulu milik Babe gue itu yang diwakafkan ke Masjid adalah 2.500 meter persegi ya betul nah, setelah gue taksir-taksir ternyata tanah wakaf itu 2.600 meter persegi nah, kelebihannya 100 meter wah saya baru tahu kalo kelebihan Pak Haji makanya ayah ngomong ke lo biar lo tahu kan sudah jelas yang dihibahkan Babe gue itu 2.500 meter nah, kenyataannya selama bertahun-tahun yang dikerjakan oleh pihak Mejid 2.600 meter jadi gue nuntut 100 meter hak gue nanti dulu Pak Haji nanti dulu Pak Haji tanah wakaf itu sudah ada patokannya nah, soal meterannya memang 2.500 meter jadi yang bilang 2.600 meter persegi itu siapa Pak Haji? ya, si Mali sama Tarmiji ah Pak Haji kenapa begitu percaya sama omongan Mali dan Tarmiji? ya, karena pikiran gue juga sama Mali Tarmiji bahwa ada kelebihan 100 meter diatas tanah wakaf itu nah, 100 meter adalah otomatis hak gue begini saja Pak Haji karena ada BPN kita minta kiriknya saja lalu diukurkan resmi ke BPN jadi biar serak Pak Haji gue kagak mau berlama-lama dan jangan sampai ada kasus masjid menerima hibah justru dengan cara yang haram ya, ini dari tanah yang bukan hak masjid itu kenapa bicara seperti itu Pak Haji? omongan yang memfonis seperti itu kan tidak pantas dengan orang apalagi itu kan untuk masjid pengurus masjid tahunya petak tanah Pak Haji petak tanah itulah yang diberikan kepada masjid patokannya pun sudah ada Pak Haji dan surat tibanya sudah disimpan sama Pak Haji kan? ini suratnya ini suratnya makanya gue mau kasusin nih begini saja Pak Haji biar lebih jelasnya besok kita ke BPN untuk minta pengukuran tanah wakaf itu sebenarnya sudah lama itu saya usulkan tapi Pak Haji Mujid sendiri masih kurang setuju karena akan mengeluarkan biaya karena untuk mengurus begituan ya, memangnya biayanya cukup besar Pak Sultoni ya, saya pikir nggak perlu lah ke BPN karena sudah jelas menurut Mali dan Tarbiji kalau luas tanah wakaf itu 2.600 meter persegi nah, kelebihannya 100 meter Pak Sultoni maaf Pak Haji Tarmiji itu bukan orang BPN dia tidak bisa ngurusin surat akte tanah Pak Haji bener Din kalau cuma dengerin ngomongannya si Tarmiji nggak Abdul yang bener Pak Sultoni ke BPN dulu biar jelas ukurannya berapa iya Pak Haji bukannya apa-apa biar segalanya sesuai prosedur makanya kita harus minta diukur oleh BPN oke gue setuju ke BPN kalau memang perkiraan Tarmiji benar kan bisa dibayangkan berapa tahun tanah 100 meter persegi itu menghasilkan apa Din, lu dari tadi gue denger ngomongin yang kelebihan 100 meter menurut lu kalau memang ukurannya segitu kalau cuma 2x1 meter gimana paling cuma buat ngubur lu kalau udah mati sebelum ke BPN tolong siapkan Pak Haji biayanya loh kenapa harus gue yang nyapin biayanya itu kan tanah wakam masjid jadi yang masjid yang ngeluarkan biayanya masa gue enak aja Pak Haji saya mau tanya nih yang megang wangkas masjid itu siapa? saya yang saya bendaharanya nah itu maksud saya Pak Haji mengidinkan sebagai bendahara masjid berhak mengeluarkan biaya untuk keperluan tersebut kalau saya kan cuma mahar buat Pak Haji tapi gue tetap gak setuju kalau harus pake biaya uang masjid ya udah lu pake duit kasir toko lu aja ah ya rugi deh be soal biaya mending Pak Sultanya aja menggarap biayanya misalnya lihat penarikan amal deh di masjid kan bisa ya lo jadi orang agak mau rugi lo duit masjid aja lo sayang-sayang kayak duit lo sendiri udah Pak Sultan nih galang aja dana deh kalian buat beli sendal kok beli sendal sih weh? untuk apaan? buat nabok lo apaan? diii kalau ya ini an hello b gad